Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di One Stop Haping Sebut Wapers Di video kali ini saya akan bahas hexome Yang dibahas yaitu apabila kalian mau beli hexome yang bekas Atau mau beli hexome second Apa aja yang harus kalian perhatikan Ini dia beberapa hal yang harus diperhatikan Kalau kalian mau beli hexome bekas Sebelumnya kita bumper dulu Hal yang pertama yang harus kalian perhatiin Yaitu kalian harus beli hexome ini Atau lihat secara langsung Fisiknya ya Jadi kalau misalkan lebih baiknya itu Kalian sebelum membeli Itu kalian bisa lihat dulu Atau dengan cara COD Kalau misalkan kalian mau beli online Kan kalian hanya terbatas Pada deskripsi yang ada di marketplace Atau apa yang udah dideskripsiin sama penjualnya Nah saya lebih menyarankan Kalau kalian mau beli hexome bekas Atau beli hexome second Kalian itu harus lihat dulu barangnya Karena biar bisa dilihat atau dicek terlebih dahulu Oke hal pertama yang harus kalian ketahui Yaitu dari segi waranti Atau dari garansinya ya Karena hexome ini ada beberapa jenis garansi Yang pertama yaitu garansi creeping paper nya langsung Atau garansi CV Yang kedua yaitu garansi dari distributor Kayak distributor resmi Kalau yang paling besar Atau yang paling Yang paling banyak itu dari Fabjoo ya Karena dia merupakan garansi resmi dari creeping paper nya itu sendiri Yang ada juga garansi dari merah putih Garansi EJM Dan yang lain-lainnya Itu yang perlu kalian ketahui Kenapa? Perlu kalian ketahui Karena nanti sangkut pautnya Atau hubungannya sama Klaim garansi tersebut Cari Klaim garansi yang menurut kalian mudah Untuk dijangkau nantinya Kalau hexome kalian mengalami permasalahan atau trouble Contohnya Kalau yang udah Saya pernah coba sih Garansi Fabjoo Garansi Fabjoo itu Menurut saya Sangat gampang atau mudah Untuk kita klaim garansi Kita cukup kirimin aja hexome kita Kalau misalkan ada trouble ke sana Kemudian isi form di website nya Setelah sampai Nanti barangnya akan di cek Dan setelah di cek Di service Setelah di service Barang akan langsung dikirimkan kepada kita Kemudian Setelah kalian tahu garansinya dari mana Kalian harus tanya kepada pemiliknya Apakah garansinya ini Udah void atau belum Karena kalau misalkan udah void Ya percuma Nanti gak akan bisa digaransiin Dan Kalau saran dari saya sih Mendingan kalian cari hexome yang lain Kalau garansinya udah void Terus Setelah itu Gimana sih caranya untuk cek garansi Masih void atau enggaknya Pertama Kalian tanyakan ke pemilik hexome nya Kedua Kalian bisa lihat dari Sticker yang ada disini Kalau memang stickernya masih ada Dan masih utuh Nah berarti itu garansinya masih Bisa digunakan Oke setelah kalian tanya Garansinya garansi apa Terus garansinya masih void atau enggak Yang ketiga Kalian harus cek fisik Atau cek barangnya itu sendiri ya Cek fisiknya itu Ya kalian Lihat-lihat aja Disini pasti kan Kalian bisa ngelihatnya Kalau memang Masih bagus Biasanya itu Dari pinggir-pinggirnya Kalau den sih pasti ada ya Kalau den pasti ada Cuman yang harus kalian hindari Kalau den nya itu dalam Berarti ada kemungkinan Si hexome nya itu pernah jatuh Kalau pernah jatuh Ada kemungkinan Komponen di dalamnya Ada yang rusak juga Nah ini Kalian lihat fisiknya Kayak gini Tombol firing Kemudian pin konektornya Dilihat Potensionya Apakah ke dalam atau enggak Terus Battery slipnya dilihat Ada yang retak atau enggak Untuk yang diklaimnya sendiri Kalian bisa lihat Di channelnya Vapju ya Apa aja yang bisa diklaim Di hexome Saya disini Hanya Memberikan Tips Atau informasi Kalau kalian mau beli hexome Yang bekas Oke Nah setelah dilihat Cek fisiknya Kemudian kalian juga kan Ada juga beberapa hexome Yang udah di modif Di modifnya itu Biasanya Dari sini Backdoor nya itu Bisa dikasih nama Atau segala macam Nah itu bisa jadi Pertimbangan Untuk kalian juga Karena memang hexome nya Bukan Seperti keluar dari Yang penjual awalnya Karena itu udah di modif ya Oke setelah kalian tahu Garansi Dan Cek fisik Kalian juga harus Melakukan pengecekan Yang ketiga Yaitu Cek Apakah Chip nya ini Masih prima Atau berfungsi dengan baik Atau enggak Caranya gimana Caranya Kalau kalian mau ngecek Chip nya itu masih bagus Atau enggak Kalian tinggal Bawa Baterai yang Baterai yang isinya Baterai yang isinya Atau dalamnya itu udah Kurang dari 50% Maksimal 50% lah Udah habis Setengahnya Nah ketika kalian Nah ketika kalian pakein Baterai yang udah setengahnya itu Jangan lupa Pakai atomizer Dengan resistensi Coil 0,2 Ke atas Nah ketika kalian pake 0,2 Ke atas Coba kalian firing Di 50 Sampai 80 Atau 90% Potensio Ketika di firing Dengan potensio segitu Ketika chip nya masih bagus Firing nya itu akan bagus Kemudian tidak terdengar suara apapun Kalau chip nya udah agak melemah Nah nanti kalian akan denger bunyi ngerik Atau bunyi Ya mengeluarkan bunyi lah Kayak Rik Gitu tuh bunyinya Itu tuh pasti kedenger Kalau chip nya udah Mulai Enggak bagus ya Atau chip nya udah mulai Enggak prima Itu bisa terjadi Kenapa? Karena kemungkinan Si pemilik hexome Yang awalnya itu Dia suka main dengan Resistensi coil Yang cukup rendah Nah kemudian yang keempat Jangan lupa juga Kalian Bandingin juga harganya Taruh lah Kalau misalkan Hexome sekarang itu kan dijual Dengan harga 3.200.000 ya Di pepstore-pepstore terdekat Itu kan baru ya Baru udah dapet juga Atomizer Dan bonus-bonus yang lainnya Nah dari harga tersebut Kalian bisa mengira-ngira lah ya Harganya Kemahalan atau enggaknya Kalian bisa nentuin sendiri Kalau memang harga Rata-rata sih Harga secondan Hexome itu Dari rentang 2 juta sampai 2.500.000 Kalau menurut kalian Itu worth it Dan barangnya bagus Setelah dicek Segala macamnya Ya maksimal Dari harga 2.500.000 Masih bisa masuk lah Dengan harga Hexome second Versi 3.0 Oke itu dia Beberapa tip Dan saran Dari saya Kalau misalkan Kalian mau beli Hexome second Atau Hexome yang bekas Semoga bermanfaat Untuk kalian Sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa di like Kalau kalian suka dengan videonya Dan jangan lupa di subscribe Untuk selalu cepat channelnya Jangan lupa juga Di follow IG kita Namanya sama ya One Stop Papping Di sana kalian bisa lihat Atau bisa temuin Berbagai macam Kebutuhan Papping kalian Tetap lah ingat Jadilah Papers yang bijak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton